Untuk mendapatkan hati seseorang memang gampang, gampang susah, gampangnya kalau kita tahu bahwa dia juga suka dengan kita Tapi susahnya jika dia sama sekali tidak punya perasaan dengan kita Santai, karena itu bukan tidak mungkin untuk dia menjadi suka dan jadi milik kita karena waktu masih panjang Kecuali dia sudah punya pacar atau bahkan sudah berkeluarga mungkin lebih baik cari yang lain saja Jangan sampai menghancurkan hubungan mereka kalau nanti hubungan kamu juga tidak ingin dihancurkan oleh orang lain Dulu aku juga pernah mengalami hal ini, saya tidak terlalu kenal dengan dia dan dia juga tidak terlalu mengenal saya padahal berada di satu sekolahan yang sama Tapi karena kita sering bertemu dalam sebuah organisasi lama-kelamaan muncul rasa itu dan mulai untuk menjajakinya dan akhirnya jadi deh sampai sekarang Dan ini asli bukan dengan ilmu pelet apapun dan hanya berdoa yang terbaik Memang banyak cinta yang berakhir bahagia tapi banyak juga yang berakhir dengan penolakan Apalagi bagi kita yang serba pas, pasan, muka pas, uang pas segalanya serba pas atau mungkin kurang akan sulit sekali untuk mendapatkan seseorang yang kita inginkan Nah untuk itu di artikel kali ini aku akan memberikan doa pemikat atau doa pengasihan yang ampuh dengan fadilah dari surat al-fatihah Banyak sekali doa, doa atau amalan, amalan untuk bisa memikat hati wanita bisa kalian cek di sini Kita juga tahu kalau surat al-fatihah ini multifungsi sehingga mampu membawa hajat yang kita panjatkan Surat al-fatihah Al-fatihah Nah itulah surat al-fatihah yang pasti kalian semua sudah hafal karena sering dibaca saat sedang salat baik salat wajib maupun salat sunah Untuk care pengamalannya bisa dengan membaca surat al-fatihah setelah melakukan salat hajat sebanyak tujuh kali dan sebelum sampai pada ayatih dinasirotol mustaqiyim Kalian sebutin atau baklah hajatnya di dalam hati sambil menahan nafas Seperti contoh saya ingin wanita itu jadi milik saya karena Allah ta'ala Bukan hanya untuk mahabah atau cinta melainkan juga bisa untuk melamar pekerjaan agar bisa diterima atau yang lainnya Karena sudah aku bilang di atas bahwa surat al-fatihah ini multifungsi dan bisa kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT Simak juga manfaat surat al-fatihah lainnya disini Banyak sekali manfaat, fadilah dan khasiat dari surat al-fatihah ini termasuk kalau kita membacanya seratus atau bahkan seribu kali Intinya dengan surat ini kita bisa mendapatkan jodoh dengan mudah Jadi bagi kalian yang sampai sekarang masih sendirian Coba deh untuk mengamalkan amalan doa yang yang satu ini dan lakukan dengan niat serta tekat yang kuat Agar bisa berhasil jangan sampai hanya dilakukan dengan main, main, selamat berjuang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!